Manusia yang bisa menghilang ser 8 dari 10 pendekar 4 alis jelit 5. Bab 12. Baru lenyap suaranya, tahu-tahu dia sudah melompat ke ujung jembatan sana dan berseru pula dengan tertawa, Haha, soal kalian menghendaki uangku atau menginginkan jiwaku, setiap saat kalian boleh mencari diriku, toh aku takkan mampu kabur dari sini, habis bicara ia lantas menyusup ke semak-semak sana dan menghilang. Semua orang menyaksikan kepergiannya dengan melongo dan tiada yang merintanginya. Cahaya senja tampak indah. Hatis Yauhang juga sangat gembira, apapun juga sekali ini dia mendapat kemenangan besar. Soal selanjutnya apakah orang lain akan mencarinya atau tidak dan dapatkah dia kabur, semua itu adalah urusan yang akan datang. Sebenarnya dia sudah mengincar baik-baik jalan perginya, akan tetapi setelah berputar kian kemari sampai belasan kali, tetap tidak menemukan jalan datangnya tadi. Waktu ia pandang sekelilingnya, cuaca sudah tambah kelam. Matahari sudah terbenam, lembah pegunungan mulai gelap, sampai jembatan lekuk sambilan tadi juga tidak dapat ditemukan lagi. Ia berhenti dan menenangkan diri, setelah memastikan arah, lalu berjalan pula setian lamanya, namun dia masih tetap ubek-ubekan di tengah semak-semak bunga. Ia melompat ke atas batu dan memandang sekitarnya, sejauh mat memandang hanya tertumbuhan belaka dan tiada terlihat barang lain, suasana pun sudah mulai remang-remang. Di lembah pegunungan ini tidak terlihat setitik sinar pelita apapun, juga tidak ada sinar bulan dan kerlit bintang, hanya bau harum bunga merangsang hidung dan hampir membuat siau hang mabuk. Ia heran, masakah orang yang tinggal di sini tidak menyalakan lampu pada waktu malam? Jika dia menerjang begitu saja ke tengah semak-semak secara ngaur, bisa jadi dia akan kejeblos ke dalam perangkap dan mati konyol. Siapapun dapat menduga tempat ini pasti bukan tempat yang boleh dibuat pergi datang sesukanya. Waktu dia mau pergi, orang lain tidak ada yang merintanginya, mungkin hal itu disebabkan orang sudah tahu dengan pasti bahwa dia tidak mungkin bisa pergi dari situ. Orang-orang di sini, kecuali si kakek kecil itu, semuanya jelas memiliki kufu maha tinggi, tapi justru tiada seorang pun yang pernah menongol di dunia kangung. Umpama mereka pernah berkecimpung di dunia kangung, pasti juga tidak ada yang mengenali gaya ilmu silat mereka. Misalnya si kuah daging, liuk siau hang yang tidak pernah salah menilai orang toh bisa salah rabat terhadap nona genit itu. Kalau dipikir sekarang, sangat mungkin si nelayan bermata satu dan si muka kuda itu mati di tangan si kuah daging. Sesudah si muka kuda tenggelam di laut, waktu si yau hang pergi mandi, bukankah si kuah daging juga berada di kamar mandi sana? Ketika kapal si rase tua akan berlayar, umpama para penumpangnya masih sempat turun ke daratan, pasti juga tidak ada orang pergi mandi, kecuali kebetulan dia habis membunuh orang di tepi laut. Pada waktu si nelayan tua mati terbenam, kebetulan juga cuma si kuah daging saja yang sempat pergi membunuhnya meski sekarang sudah banyak hal yang dimengerti oleh liuk siau hang, tapi urusan yang tidak dimengerti juga tetap sangat banyak. Misalnya untuk apa si kuah daging membunuh kedua orang itu? Sebab apa pula kedua orang itu hendak menyergap gak yang? Ada hubungan apa antara gak yang dan si genit? Kera bagaimana pula dia tahu kapal rase tua pasti akan terbalik? Semua ini sungguh sukar dimengerti, si yau hang cuma menggeleng saja, ia mulai rada menyesal, mungkin dia harus menurut kepada nasihat gak yang dan tidak menumpang kapal si rase tua, jika demikian, mungkin sekarang dia sudah berada di kepulauan timur sana dan berada dalam pelukan anak perempuan yang hangat dan mesra. Tanpa terasa si yau hang menghela nafas, selagi ia hendak mencari suatu tempat untuk tidur, tiba-tiba terlihat di depan sana ada cahaya lampu. Cahaya lampu di tengah kegelapan yang tak berujung itu sungguh lebih menyenangkan daripada titik enam di atas dadu. Tanpa pikir si yau hang terus berlari ke arah cahaya lampu itu, umpamada akan mati terbakar oleh cahaya itu juga tidak jadi soal baginya. Bisa mati di tempat terangkan lebih baik daripada hidup selamanya dalam kegelapan. Cahaya lampu itu menembus keluar dari balik daun jendela berukir. Ada jendela dengan sendirinya juga ada rumah. Di situ memang ada sebuah rumah dengan tiga ruangan berderet, bangunan yang cukup indah. Sebuah jendela terbuka, dipandang dari jauh kelihatan di dalam rumah ada sembilan orang. Satu duduk dan delapan berdiri. Yang berwajah putih dan berjenggot jarang, berjubah selam dan kopiah berhias mutiara, orang ini sedang memandangi sebuah tulisan di bawah lampu. Kedelapan orang ini bukan orang yang hadir di gardu terapung tadi, dari dandanan mereka yang lebih mentereng ini jelas mereka lebih agung daripada orang-orang tadi. Siau Hang tetap tidak dapat mengerti asal-usul mereka, dengan sendirinya juga tidak berani menerobos masuk ke situ. Di halaman luar ada sebuah kolam, airnya jernih sehingga tertampak jelas dasarnya. Dari cahaya lampu yang menyorot keluar, tertampak di dasar kolam berbaring satu orang tanpa bergerak. Siau Hang merasa heran, ia coba mendekat dan memandangnya lebih teliti, memang benar ada orang, kedua matanya membalik sehingga cuma kelihatan bagian putihnya saja. Kecuali ikan mati tidak mungkin orang mendelik seperti ini. Semula Siau Hang terkejut, tapi lantas menghela nafas lega, ia tahu orang ini tentu sudah mati. Siapakah dia? Mengapa bisa mati di sini tapi setelah berpikir, tiba-tiba Siau Hang merasa tidak betul. Orang mati di dasar kolam pasti akan mengapung ke atas, mana bisa terbenam di dasar kolam? Tampaknya teristiwa aneh di tempat ini memang tidak sedikit. Ah, peduli dia orang hidup atau orang mati, apa sangkut pautnya denganku demikian pikir Siau Hang? Selagi ia hendak tinggal pergi. Kelung, mendadak sesuatu melayang tiba dari kejauhan sana dan jatuh ke dalam kolam, ternyata seekor kucin hitam. Baru saja air bergelombang, mendadak orang di dasar kolam melejit ke atas serupa ikan, pada tangannya memegang sebilah pisau tipis, tanpa menerbitkan suara air, sekali pisau berkelebat, kontan perut kucing hitam tertusuk belum lagi sempat kucing itu mengeong, tahu-tahu jiwa sudah hamblas. Orang itu lantas tenggelam lagi ke dasar kolam dan berbaring lagi tanpa bergerak, tampaknya menjadi seperti orang mati lagi. Membunuh seekor kucing bukan sesuatu yang luar biasa, namun gerak tangan orang ini sungguh teramat cepat dan keji, bahkan tindak tanduknya sangat aneh, terlalu misterius, sampai Liu Xiaohang juga merinding menyaksikan apa yang terjadi barusan. Orang di dalam kolam itu kembali mendelik seperti tadi, seperti orang mati. Sekonyong-konyong Liu Xiaohang membalik tubuh dan melompat masuk ke dalam rumah. Ia tidak peduli lagi, apapun juga orang yang sedang melihat lukisan di bawah lampu itu pasti jauh lebih menyenangkan daripada orang yang berbaring di dasar kolam sebagai pembunuh kucing. Cahaya lampu di dalam rumah tidak terlalu terang, namun orang ini masih tetap duduk di situ dengan penuh perhatian memandangi lukisan yang dipegangnya. Sungguh Liu Xiaohang jadi ingin tahu juga gambar apa yang terlukis, mengapa bisa menarik perhatian seorang untuk memandangnya sekian lama, betapapun lukisan ini pasti ada sesuatu yang bernilai. Sebelumnya Xiaohang sudah memperhitungkan tempat yang akan dituju, maka begitu melayang masuk ke situ, sekali berjumpalitan, tepat ia hingga di depan meja orang itu. Dia sudah menyiapkan beberapa kalimat ucapannya yang sekiranya akan membuat senang hati orang, ia harap bila mana orang ini senang, tentu takkan marah dan mengusirnya, bisa jadi malah akan mengeluarkan arak untuk menyuguhnya. Siapa tahu, satu kalimat pun dia tidak bicara, pada hakikatnya dia memang tidak sempat bicara. Pada saat dia turun ke bawah, kedelapan orang yang berdiri itu sering tak lantas menubruknya. Meski gerakan kedelapan orang itu tidak terlalu gesip, namun kerjasama sangat rapat, ada yang menjotos, ada yang menendang, ada yang memotong dengan telapak tangan, ada yang menyikut, semuanya menyerang, semuanya serangan maut. Xiaohang sempat menangkis enam serangan di antaranya, menyusul datang lagi jotosan dan pukulan telapak tangan. Selagi ia hendak memberi penjelasan agar mereka berhenti dulu, namun ketika salah sebuah tangan musuh tertangkis, segera diketahuinya betapa dia memberi penjelasan juga tidak ada gunanya, sebab kedelapan orang ini pasti tidak dapat mendengar perkataannya. Kedelapan orang ini ternyata orang-orangan alias patung kayu. Patung kayu juga aneka macam, ada semacam patung kayu yang terlebih menakutkan daripada manusia. Meski Liu Xiaohang tidak pernah menerjang barisan patung kayu Xiaolin sih, tapi anak murid Xiaolin yang terluka di bawah barisan patung kayu itu pernah dilihatnya. Di antaranya ada yang memiliki kufu yang tidak rendah. Dia heran mengapa manusia hidup bisa dilukai oleh patung. Waktu itu kalau tidak dicegah di Koh Taisu, tentu dia sudah langsung menguji kelihayan barisan patung kayu Xiaolin sih itu. Dan sekarang dia baru benar-benar merasakannya sendiri. Kedelapan patung ini jelas dibikin berdasarkan teknik pembuatan patung Xiaolin sih itu, sangat hidup, juga sangat liai, bukan saja kuat, bahkan setiap serangannya menggunakan ilmu pukulan sakti Xiaolin Pei. Barisan yang mereka gunakan juga Lohantin yang terkenal Lohantin adalah berisan penggempur Xiaolin sih yang paling tangguh. Dahulu Gembong Mokau yang bernama Hyat Sincu pernah menerjang ke Siong San dan sekaligus mengalahkan tujuh padari sakti Xiaolin Pei. Tapi akhirnya dia terkepung oleh Lohantin. Selama tiga hari tiga malam dia bertempur dan tetap tidak mampu menerobos keluar dari kepungan barisan itu. Akhirnya dia mati kehabisan tenaga. Sejak itu nama Lohantin menjadi sangat terkenal dan tidak ada yang berani sembarangan membuat rusuh ke Xiaolin sih lagi. Barisan tempur itu dimainkan oleh patung kayu, daya tempurnya sangat besar, sebab patung tidak dapat mati. Biarpun kau patahkan sebelah tangan atau sebelah kakinya, dia tetap berdiri tegak dan tidak mengganggu barisan tempurnya. Sebaliknya bila tubuhmu terpukul, jelas engkau tidak akan tahan. Maka daya serang barisan patung boleh dilancarkan tanpa perhitungan, lawan menjadi sukar menghindar dan tak mampu bertahan, ingin menerobos keluar kepungan juga sangat sulit. Tiba-tiba Liok Xiaohang menyadari dirinya hanya akan kebagian dipukul dan tidak mungkin memukul, sebab kau pukul dia, lawan tidak sakit, sebaliknya dia memukulmu, engkau kesakitan setengah mati, malahan dia tak bisa mati terpukul, sebaliknya salah-salah engkau bisa terpukul mati. Pertarungan demikian tentu saja tidak menguntungkan, serupa penjahat di depan pengadilan, hanya ada kalahnya dan tidak mungkin menang. Perbuatan bodoh begini biasanya tidak nanti dilakukan oleh Liok Xiaohang, tapi sayang, mau tak mau sekarang dia harus tetap bertempur. Daya pukulan patung kayu itu sangat besar, meneru-deru sehingga cahaya pelita ikut gemerdep dan setiap saat bisa padam. Jika sampai padam, jadinya harus bertempur dengan kawanan patung dalam kegelapan, perbuatan ini lebih-lebih bodoh dan konyol. Dalam pada itu dilihatnya kedua matusi wajah putih berjubah selam itu lagi mengerlingkian kemari seperti mau tertawa. Orang ini jelas juga patung kayu, mengapa mata patung bisa mengerlingkian kemari, bahkan seperti mengikuti arah pukulan dan tendangan kedelapan patung itu, apakah dia juga mengerti ilmu pukulan Xiaolin Pei? Xiaohang jadi melengat, sedikit meleng, blok, tahu-tahu kepalanya kena di jotos satu kali, hampir saja kepala pecah dan otak tercecer. Meski otaknya tidak sampai tercecer, tapi seketika timbul kecerdasannya. Pada waktu kepalanya terjotos, tertampak kerlingan mata patung berjubah selam itu berhenti sekejap, waktu kepalan patung lain bergerak, biji matanya juga mengerling. Sungguh aneh, kepalan dan kaki kedelapan patung itu seakan-akan dihubungkan dengan sesuatu benang yang tidak kelihatan dengan mata patung berjubah selam ini. Mendadak Xiaohang melancarkan serangan, dibikin putus dua jari tangan salah satu patung dan dijepitnya, krit-krit, segera ia menyelentik, peluk-peluk, kedua jari kayu tepat masuk ke lubang mata patung berjubah itu. Dengan sendirinya patung tidak dapat menjerit, dia masih tetap duduk tenang di tempatnya, tapi kedelapan patung yang lain mendadak mogok, lalu roboh semuanya. Cepat Liu Xiaohang melompat keluar rumah. Terdengarlah suara gemertak, kedelapan patung di dalam rumah roboh tumpang tindih tak keruan. Namun dia tidak menoleh sama sekali. Ia tidak ingin menyaksikan hasil gemilang kemenangannya itu, biarpun dah merobohkan seribu patung kayu sekaligus juga tidak menambah cemerlang namanya, asalkan dia dapat keluar dari rumah itu dengan selamat sudah untung baginya. Pertarungan ini ternyata tidak membuatnya rugi sesuatu, tapi malah memberi untung baginya, yaitu beberapa bagian bahu dan punggung matang biru, malahan kepalanya juga benjut. Selain itu, peristiwa ini juga telah memberinya suatu pelajaran yang baik. Ia bersumpah selanjutnya kalau mesti berkelahi dengan orang, sedikitnya dia harus mengetahui dahulu siapa lawannya, kalau orang hidup tidak akan terima, bila orang-orangan kayu alias patung, lebih baik dia angkat kaki saja. Selagi dia merenungkan pelajaran ini, ternyata pelajaran kedua sudah menyusul tiba. Tiba-tiba dirasakan tempat di mana dia berdiri adalah kolam teratai itu, di situ tadi seorang berbaring di dasar kolam dengan mat mendelik seperti ikan mati. Mendingan cuma babak belur dihajar oleh kawanan patung, jika disembelih orang dengan pisau tipis seperti seekor kucing kan konyol. Tanpa memandang ke bawah pun dapat dirasakannya mati yang mendelik seperti ikan mati itu sedang melotot padanya. Belum lagi pisau tipis yang cepat itu. Bila mana seorang sudah terjun ke bawah, baik jiwanya maupun raganya, bila ingin melepaskan diri lagi jelas bukan pekerjaan yang mudah. Dalam keadaan anjlok ke bawah, Liu Xiaohang yakin sebentar lagi pasti akan tercebur ke dalam kolam, Bukan mustahil pisau tajam orang akan segera bersarang di dadanya dan mungkin gak akan mati serupa si nelayan tua atau si muka kuda, Orang lain pasti akan mengira dia mati karam karena mabuk. Tak terduga, sebelum dia masuk air, dari dalam kolam sudah menjumbul keluar lebih dulu satu orang dengan tangan memegang pisau tipis mengkilat. Orang ini tidak hanya cepat dan keji serangannya, bahkan dapat menyelam tanpa bergerak untuk waktu tak terbatas, Maka dapat dibayangkan betapa lihat kemahiraannya di dalam air. Kalau di daratan mungkin Liu Xiaohang masih sanggup menghadapi pisau orang, tapi di dalam kolam keadaan menjadi lain. Walaupun tidak sempat lagi melompat, untuk anjlok lebih cepat tentu tidak sulit, maka terdengarlah suara pelung, Ia tercebur ke dalam kolam dan terus tenggelam, sekali melejit di dalam air, sekuatnya ia rangkul kaki orang. Anehnya orang itu sama sekali tidak meronta, pisau tipis itu pun tidak menikam ke bawah. Pada waktu yang paling singkat setelah Xiaohang merangkul kaki orang, segera ia cengkeram hiatsu bagian kaki dan segera menyerapnya ke dalam air di bawah cahaya lampu yang remang-remang dapat dilihat oleh Xiaohang. Kulit muka orang ini berkerut-kerut, biji matanya melotot seperti mau melompat keluar dan lidah terjurur, nyata orang ini sudah mati tercekik. Tadi Xiaohang mengira orang ini sudah mati, siapa tahu dia masih hidup, sekarang disangkanya orang hidup, tahu-tahu dia sudah mati. Dengan banyak mengeluaran tenaga, ternyata yang dihadapi Xiaohang hanyalah seorang mati belaka, sungguh hal ini membuatnya menyernyir. Untung tidak ada orang lain di bawah kolam, cepat ia lepaskan kaki orang mati itu dan mengapung ke permukaan kolam. Mendada ada orang berkeplok tertawa dan berseru, aha, kungfu hebat. Sampai orang mati pun dapat kau tenggelamkan, kagum, sungguh kagum terlihat seorang berduduk di tepi kolam, kepalanya gundul, kaki telanjang, ternyata lausit hosio adanya. Kepalanya yang gundul terlihat masih ada sisa butiran air, jubah paderinya juga basah, jelas tadi dia juga baru muncul dari bawah air. Xiaohang melototinya dengan mendongkol, katanya, kiranya hosio juga dapat membunuh orang, hosio tidak membunuh orang, kata lausit hosio dengan tertawa, hosio cuma salah sangka dia sebagai seekor ikan, maka salah tangan, apakah ini ucapan jujur ujar Xiaohang? Sepertinya tidak, losit hosio menghela nafas. Xiaohang tertawa dan melompat ke atas serta duduk di sampingnya, lalu bertanya, mengapa hosio tidak jadi pergi kau sendiri mengapa tidak pergi? Losit hosio balas bertanya. Aku tidak sanggup pergi, jawab Xiaohang. Jika kau pun tidak mampu pergi, mana hosio sanggup ujar losit dengan gegetun? Sebab apa hosio datang ke sini jika hosio tidak masuk neraka? Siapa yang mau masuk neraka jadi kau tahu tempat ini neraka? Lantas untuk apa kau datang ke neraka? Orang macam apa pula kiusiaoya itu? Mengapa bisa memasukkanmu ke dalam peti losit hosio tidak bicara lagi? Kalau kau tahu, mengapa tidak kau katakan losit hosio menggeleng dan bergumam, rahasia alam tidak boleh dibocorkan. Tidak boleh Xiaohang menjadi tak sabar, mendadak ia melompat bangun, secepat kilat ia pencet hidung si hosio dan membentak. Benar-benar tak mau kau ceritakan karena hidung terpencet, tidak dapat menggeleng juga tidak sanggup bicara. Terpaksa losit hosio hanya menuding hidung sendiri dengan megap-megap. Hektomekar, kau takut mati dan tamak hidup, suka menjual kawan, yang kau lakukan selalu halal yang tidak memerlukan hidung, biarlah kupotong saja hidungmu dan habis perkara. Jengek Xiaohang meski di mulut bicara demikian, pencetannya lantas dilepaskan. Losit hosio mengembuskan nafas lalu berucap sambil menyengir, meski hosio takut mati, perbuatan menjual kawan tidak berani kulakukan, lantas sebab apa kau pilih diriku sebagai pengganti kematianmu sebab ku tahu engkau pasti takkan mati. Berdasarkan apa dapat kulihat juragan tua ada maksud memungut engkau sebagai menantu, siapa itu juragan tua coba lihat yang berdiri di sana itu, siapa dia kalau bukan si juragan tua dia lantas menuding ke depan sana, tanpa terasa Xiaohang memandang ke arah lain, sekali berjumpalitan dia lantas menghilang di kegelapan. Jin Kang si hosio memang terhitung nomor satu atau dua di dunia kangong, namun Jin Kang Liu Xiaohang juga tidak kalah hebatnya, sekali loncat segera ia mengudak ke sana. Meski malam gelap dan terlambat selangkah, namun samar-samar bayangan Losit hosio dapat dilihatnya sedang melayang-layang di depan padahal bukan maksud Liu Xiaohang hendak membuat susah si hosio, soalnya di tempat asing ini kalau bisa menahan seorang kenalan untuk mendampinginya kan lebih aman rasanya. Lari Losit hosio sangat cepat, Kero mengejar Xiaohang juga tidak lamban, jarak kedua orang semakin dekat. Tiba-tiba di depan ada cahaya lampu lagi. Cahaya lampu menembus dari dalam sebuah rumah yang sangat besar, dinding tinggi, wungan panjang, tampaknya serupa kuil atau kelenteng tapi juga seperti gedung pejabat tinggi. Dengan sendirinya di tempat ini tidak ada kantor pejabat segala. Mendadak Losit hosio seperti burung terbang masuk ke hutan, langsung ia menyusup masuk ke dalam gedung itu. Diam-diam Xiaohang merasa geli, pikirnya, sekali ini jadi tepat sesuai petpatah yang mengatakan umpamah hosio dapat kabur juga kelenteng nyatakan lari, tanpa pikir ia terus mengejar ke dalam. Suasana halaman di dalam gedung sunyi senyap. Namun cahaya lampu di ruangan pendopo terang-benderang, seorang pembesar tinggi dengan lagak kering berduduk di belakang sebuah meja yang angker. Di kedua samping ruang pendopo berdiri beberapa pengawal, ada lagi beberapa pengawal berkopiah merah dan membawa golok. Nyata tempat ini bukanlah kelenteng, melainkan benar-benar sebuah kantor pejabat tinggi. Sungguh aneh, di tempat seperti ini mana ada pejabat pemerintah? Kantor pejabat ini pasti palsu, orang-orang ini dengan sendirinya juga patung belaka. Bila teringat kepada patung kayu, kepala siau hang lantas pusing, tanpa menghiraukan loasit hosio lagi segera ia bermaksud mengeluyur pergi. Siapa tahu pembesar yang berduduk di belakang meja itu mendadak menggabruk meja dengan sepotong kayu dan membentak, liuk siau hang, jika sudah datang masakah mau pergi lagi serentak para pengawal di kedua samping juga mengertak, Masakah kau mau pergi lagi? Ternyata orang-orang ini tiada satupun patung, semua orang hidup siau hang berbalik merasa lega, dalam pandangannya orang hidup ternyata tidak lebih menakutkan daripada patung kayu. Dia tidak jadi pergi, sebaliknya terus masuk ke ruangan besar itu dan mengamat-amati pembesar itu, dari dandanannya yang mentereng itu jelas jubah menteri, kopiah panmas mengkilat, segera dikenali dia inilah hos yang si yang pemabuk itu. Cuma saat ini yang dipegangnya bukan botol arak melainkan sepotong kayu, yaitu kayu yang biasa digunakan hakim untuk mengetuk meja, sekarang digunakan palu kayu. Aha, kiranya hos yang sing, sapa siau hang dengan tertawa. Apakah engkau hendak menyuguh arak lagi padaku meski metu hos yang si atau menteri hos kelihatan masih seperti metu orang mabuk, namun sikapnya sangat kering, ucapnya dengan menarik muka, berada di depan sidang pengadilan, kau berani main gila ha, tempat ini sidang pengadilan tanya siau hang dengan melengak. Betul, jawab hos yang si. Ah, salah, salah besar seru siau hang. Salah apa tanya menteri ho. Hoti Chiang adalah lepoh si yang si, menteri kesusilaan, mana bisa dia berada di sidang pengadilan kata siau hang. Padahal pengetahuan liuk siau hang tentang sejarah hoti Chiang dari dinasti tong itu juga tidak begitu jelas, ucapannya itu cuma untuk membuang saja, siapa tahu salah pukul justru kena dengan tanya. Air muka menteri ho yang gadungan ini tampak memperlihatkan rasa kikuk, tapi dari melu dia menjadi gusar, ia mengetuk palu pula dan berteriak, aku justru ingin duduk di sidang pengadilan ini, kau bisa apa aku tak bisa apa-apa, ujar siau hang dengan tertawa. Kau suka duduk di mana boleh silakan, apa sangkut pautnya denganku, tentu saja ada sangkut pautnya, kata ho si yang si. Sidang ini justru untuk mengadili dirimu, siau hang tertawa dan berkata, aku tidak berbuat salah, apa yang perlu diadili kembali ho si yang si mengetuk palu dengan keras dan mementak bengis, setiba di sini, masih berani kau menyangkal aku cuma tahu satu-satunya kesalahan? Itu adalah salah tempat dan salah berkawan, kata siau hang. Dengan gusar ho si yang si berteriak, kau terima uang orang, tapi ingkar janji. Selain itu kau kumpulkan orang untuk berjudi dan menlicik, kabur dengan menggondol uang orang lain. Apakah dosamu ini tidak kau apui liok? Siau hang berpikir sejenak, jawabnya kemudian, Tentang ingkar janji rasanya memang betul tentu saja betul, kau terima lima laksatahil perak itu, seharusnya kau penuhi janjinya, hal ini sudah terbukti dengan jelas, memangnya dapat kau sangkal, aku kan tidak menyangkal. Cuma orang yang menghasut untuk membunuh, dosanya kan lebih besar daripada aku, mengapa tidak kau tangkap dia untuk diadili lebih dulu, aku justru ingin mengadili dirimu lebih dulu, Kau bisa apas yau hang menyengir, ya, kalau setan arak menjadi hakim, tentu saja aku pun serupa bandit minta keadilan, pasti kalah dan tidak bisa menang, kau ingkar janji dan melarikan diri, itulah tuduhan utama, kau berkomplot, berjudi dan mencurang, itulah tuduhan subsidir, lebih subsidir lagi kau berani kepada pejabat yang mengadili dirimu. Nah, ketiga dosamu itu sekaligus sudah terbukti, kau terima dipukul atau dihukum jika terima dipukul, bagaimana caranya kalau terima dipukul, segera ku perintahkan orang merangket dirimu sampai mati, bila minta dihukum saja jika begitu akan ku jatuhkan hukuman 30 tahun kerja paksa, apa yang aku perintahkan harus kau kerjakan, kalau ku tolak seluruhnya, tidak terima dipukul juga tidak mau dihukum, lalu bagaimana hos yang si melenggong, agaknya dia tidak menyangka akan ditanya begitu. Tapi Liu Xiaohang lantas mewakili dia memberi keputusan. Jika demikian, dengan sendirinya aku harus cepat tancap gas alias kabur mengadakan sidang pengadilan pribadi dan mengangkat dirinya sendiri sebagai menteri kehakiman, semua ini adalah perbuatan yang lucu tapi Liu Xiaohang juga tahu betapapun lucunya, hal yang terjadi di tempat ini sangat mungkin akan berubah menjadi gawat. Bila mana mereka menyatakan akan memberi hukuman 30 tahun kerja paksa padamu dan kau anggap sebagai bergurau saja, maka salah besarlah dugaanmu. Namun Xiaohang juga tahu orang-orang hidup ini tidaklah lebih mudah dilayani daripada patung kayu. Meski menteri gadungan ini kelihatan sinting, namun jelas juga seorang tokoh kosen yang sukar diraba kepandainya. Satu-satunya jalan selamat baginya adalah lekas kabur saja, makin cepat makin baik, makin jauh makin selamat. Ginkang Xiaohang diakui jarang ada bandingannya, sampai Sukong Pising juga mengaku kalah. Dalam hal ini biasanya Xiaohang cukup yakin akan kemampuannya sendiri. Maka cukup dengan beberapa kali lompatan saja ia sudah meninggalkan ruangan pengadilan itu, sekaligus ia melayang beberapa puluh tombak jauhnya. Selagi ia hendak berhenti untuk berganti napas, tiba-tiba terdengar seorang menjengek di belakang, Ehem, boleh juga ginkangmu, cuma sayang, biarpun kau tumbuh sayap juga tidak bisa kabur lagi, segera dikenali itulah suara Ho Siang Si, orang ini ternyata dapat mengintil di belakangnya seperti bayangan, jaraknya malahan cuma beberapa kaki saja. Menteri gadungan sinting ini benar-benar memiliki kungfu maha tinggi, ginkangnya bahkan jauh lebih hebat daripada dugaan Xiaohang. Telah diusahakan dengan macam-macam gerak tubuh yang cepat, tapi kemanapun Xiaohang pergi si menteri gadungan masih tetap membayanginya dengan ketat. Tertampak bayangan air berkilau, tiba-tiba Xiaohang melihat dirinya telah berada kembali di tepi kolam tadi, mayat di dalam air sudah hilang, entah orang itu dapat hidup kembali atau memang tidak pernah mati. Orang-orang di sini memang sukar dibedakan apakah orang hidup atau orang mati, apakah orang tulen atau cuma orang-orangan alias patung. Mendadak Ho Siang Si berucap, biarpun kau terjun ke dalam kolam juga tetap akan ku kejar, meski kau masuk ke istana naga juga tetap tak bisa kabur, sebenarnya Liok Xiaohang tidak ingin terjun ke dalam kolam, sebab bukan mustahil di dalam air sudah menunggu lagi seorang yang bermata melotot seperti ikan mas, dengan pisau terhunus akan tetapi setelah mendengar ucapan Ho Siang Si itu, dia berbalik terus terjun saja ke dalam air, dengan gerakan indah. Ia terus menyelam ke dasar kolam. Dia terus menunggu dan menunggu hingga lama, ternyata tidak ada reaksi sedikitpun di atas. Kalau tidak menahan nafas di dalam air, pasti Liok Xiaohang sudah bergelak tertawa. Liok Xiaohang memang serba cerdik, ia paham ilmu jiwa. Jika seorang menantang berkelahi, biasanya penantang ini justru takut berkelahi. Sebab kalau tidak takut tentu tidak perlu menantang, langsung saja tonjok. Justru karena takut, maka berlagak menantang segala. Dan bila Ho Siang Si tidak khawatir dia terjun ke dalam air, tidak perlu dia bicara seperti tadi. Dan memang benar, Ho Siang Si tidak berani ikut terjun ke dalam kolam. Xiaohang menunggu lagi hingga sekian lamanya baru berani menongol ke permukaan air untuk berganti nafas. Segera dilihatnya Ho Siang Si masih menunggunya di tepi kolam. Entah, dari mana dia mendapatkan sebotol arak, dia lagi asyik minum arak dengan gembira. Malahan terdengar dia lagi bergumam, biarlah kau berendam di dalam air yang dingin, aku minum arak sendiri sini, boleh coba kau mampu bertahan sampai kapan, aku siap menunggu. Waktu Liok Xiaohang menongol untuk berganti nafas kedua kalinya, dilihatnya Ho Siang Si telah mendapatkan sebatang galah pancing, sembari minum arak sambil memancing ikan, sungguh santai. Liok Xiaohang bukan ikan, dengan sendirinya dia tidak dapat bernafas di dalam air seperti ikan. Ketika untuk ketiga kalinya dia menongol ke permukaan air untuk bernafas, sekonyong-konyong seutas tali pancing menyambar ke arahnya, kalau saja kurang cepat dia berkelit, andaikan orangnya tidak terpancing, sedikitnya sepotong daging pada mukanya akan nobek terpancing. Tampaknya menteri gaderungan Si Ho ini tidak cuma ginkangnya mahal tinggi, tenaga dalamnya jelas juga sangat hebat, buktinya tenaga dalamnya dapat disalurkan ke tali pancing untuk menyerang lawan di kejauhan. Air kolam ini tidak terlalu dalam, kolamnya juga tidak terlalu basar, kemanapun kepala Xiaohang menongol pasti akan terjangkau oleh tali pancing. Pancing ikan yang ujung talinya tajam tampak gemerdet, serupa semacam senjata istimewa yang sangat lihai. Dia dapat menghindari satu kali, lain kali belum tentu bisa semujur ini, bila mana seorang menongolkan kepalanya ke permukaan air, maka kepalanya akan serupa sasaran bidik, sebab sekujur tubuhnya terendam di dalam air, hanya kepala saja dapat bergerak, tapi betapapun bergerak tetap tidak bisa cepat. Untung Xiaohang pernah berlatih luwekang sejenis yoga, dia dapat menahan nafas terlebih lama daripada orang lain, maka dia bertahan sedapatnya. Namun betapa kuat dia tahan nafas, akhirnya sesak juga, waktu dia mulai merasakan tidak tahan lagi, tiba-tiba dilihatnya di dalam kolam telah bertambah satu orang. Padahal sejauh itu sama sekali tiada terjadi sesuatu di permukaan air, juga tidak terdengar suara barang kecemplung ke dalam air, orang ini jelas tidak terjun dari atas. Lalu dari manakah orang ini muncul? Xiaohang bersembunyi di balik sepotong batu karang, orang ini tidak melihatnya, tampaknya sama sekali tidak menyangka di dalam kolam terdapat orang lain, maka tanpa curiga ia terus berenang dan mendadak menjembul ke atas, gerakannya cepat, gayanya indah, jelas seorang pernah mahir. Tapi Liu Xiaohang juga tahu asalkan kepala orang itu menongol ke permukaan air, maka celakalah dia. Benar juga, begitu gelombang air tersiak, dari atas lantas berkumandang suara jeritan, perenang mahir yang lincah dan gesit ini mendadak kaku, jelas karena lehernya terjirat oleh tali pancing. Liu Xiaohang tidak sempat bersimpati kepada orang malang ini, segera dia seluluk ke arah munculnya orang tadi. Menarah ditemukan sebuah lubang yang cukup diterobos tubuh seorang. Di atas lubang itu ada sepotong batu yang saat itu sedang bergeser ke bawah dengan perlahan. Apabila papan batu itu menutup, lubang itu segera takkan kelihatan lagi. Sesungguhnya tempat apakah lubang gua ini? Mengapa dibuat sedemikian rahasia? Apakah di dalam gua masih ada orang lagi? Xiaohang tidak sempat memikirkannya, sekuat tenaga ia berenang ke sana, cepat ia menyusup ke dalam lubang, terdengar kerek sekali, papan batu itu menutup lubang itu dengan rapat. Keadaan di dalam gua gelap gulita, sampai tangan sendiri pun tidak kelihatan. Semula Xiaohang mengira dirinya telah menemukan jalan selamat, siapa tahu meski dia sudah keluar dari kubangan naga, tapi jadinya masuk neraka. Baru sekarang dia merasa menyesal, cuma sayang, menyesal pun sudah terlambat meski dalam neraka ini tidak terdapat bara yang bisa membakar, namun sekelilingnya air belaka, kemanapun Liu Xiaohang berenang selalu menumbuk ginding, sampai tempat istirahat untuk mengganti napas saja sukar dicari, jika begini terus menerus gelagatnya dia bisa mati kelelap di dalam air. Selagi dia kebuahkan setengah mati, mendadak di atas terdengar bunyi kerek, segera tertampak cahaya terang, tampak sebuah pintu terbuka. Sekalipun pintu ini benar menuju ke neraka juga tak dipedulikan lagi oleh Liu Xiaohang. Segera ia mefoncat ke atas. Ternyata di situ adalah sebuah lorong batu, tempatnya kering tanpa air setetes pun. Meski lorong bawah tanah ini sangat seram, tapi bagi Xiaohang sekarang tiada ubahnya seperti berada di surga. Apa yang dialaminya semalam ini sungguh seperti mimpi saja, orang mati yang dilihatnya ternyata hidup, orang yang disangka hidup ternyata orang mati, orang sungguhan ternyata patung, yang disangkanya patung justru manusia tulen. Sungguh Xiaohang sudah pusing tujuh keliling dan sekarang dia dapat menghela nafas lega. Ternyata ada penerangan di lorong ini, namun tak kelihatan orangnya. Ia memeras kering bajunya, lalu mulai melangkah ke depan, ia tidak peduli akan sampai di mana, ia pasrah nasib. Pada ujung lorong ini ada sebuah pintu besar. Ternyata tidak terkembok. Ia coba mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Segera ia mendorong pintu dan masuk ke situ, di dalam adalah sebuah ruangan batu yang sangat luas penuh tertimbun aneka macam ukuran patung Buddha dan bohi, ikan kayu, kentungan kecil yang berbentuk ikan. Seketika Xiaohang melongo, di tempat rahasia begini ternyata cuma dibuat gudang penyimpanan bohi dan patung Buddha, kalau diceritakan siapa yang mau percaya. Yang lebih sukar dipercaya adalah bohi dan patung Buddha ini adalah bekas muatan kapal si Rase tua itu, barang muatan ini sudah pernah dilihatnya, sesudah kapal karam, mengapa bohi dan patung bisa datang ke sini? Xiaohang menghela nafas panjang, diam-diam ia memperingatkan dirinya sendiri lebih baik lekas pergi saja, semak menjauh semakin baik, anggap saja tidak pernah datang ke tempat ini dan anggap juga seperti tidak pernah melihat gudang bohi ini dia sudah dapat merasakan di dalam bohi dan patung ini pasti tersembunyi sesuatu rahasia maha besar. Mestinya dia dapat berdaya untuk hidup, tapi bila orang lalu mengetahui rahasia gudang bohi telah dibongkar, tentu mereka tak akan memberi kesempatan hidup lagi bagi Liu Xiaohang. Jalan pikirannya memang tepat, cuma sayang sekarang dia tidak ada jalan keluar lagi, apalagi rasa ingin taunya juga berkobar, jika dia disuruh pergi begitu saja betapapun dia tidak rela. Sesungguhnya rahasia apa di dalam bohi dan patung itu? Ia tahu kan kayu itu berperut kosong, ia pernah menjemput beberapa buah di pesisir dan semuanya telah dibelahnya menjadi dua, dijadikan mangkuk dan gayung. Jika orang waras tidak nanti mau mengumpulkan bohi ini biarpun semua kejadian aneh yang dialami Liu Xiaohang semalam ini dijumlah menjadi satu juga tidak lebih aneh daripada kejadian sekarang ini. Yang lebih aneh lagi, ternyata Xiaohang juga kenal orang ini. Orang ini juga seorang pengusaha perusahaan pengawalan, bahkan sejarahnya terlebih tua daripada Sutokeng, namanya juga Labih Cemerlang, dia adalah Katong, pemimpin besar Taitong Piao Kiok dan berjuluk Tai Lixin Eng, si Raja Wali Sakti Bertenaga Raksasa. Eng Jiao Kang atau ilmu Cakarelang keluarga Ong Diho Ailam selamanya tidak diajarkan kepada orang luar. Tapi Katong ini harus dikecualikan. Sebab dia adalah anak angkateng Jiao Ong angkatan ketiga, juga menantu kesayangan keluarga Ong, orangnya jujur dan lugas, Kere bekerjanya sangat disiplin, pada umur 18 dia masuk Taitong Piao Kiok, umur 31 sudah naik pangkat menjadi pemimpin umum. Order pengawalan yang diterimanya belum pernah terjadi kericuhan apapun. Ada orang lebih suka membayar sekali lipat asalkan Katong tampil mengawal sendiri. Sungguh mimpi pun tak terduga oleh Liu Xiaohang bahwa tokoh semacam ini bisa bersembunyi di dalam patung Buddha. Katong juga tidak kurang kagetnya demi melihat Xiaohang, bibirnya tampak bergerak-gerak, tampaknya seperti banyak yang hendak dibicarakannya, cuma badan lemas dan tenaga habis, bibir juga kering, sehingga tidak sepatah katapun dapat diucapkannya. Liu Xiaohang juga ingin bertanya macam-macam urusan kepadanya. Seorang disembunyikan di dalam patung tentu saja jauh lebih aneh daripada orang disembunyikan di dalam peti. Apakah kedua hal ini dilakukan oleh satu orang yang sama? Dan apa maksud tujuannya semua tanda tanya ini tidak sempat dikemukakan oleh Liu Xiaohang, sebab katong sudah dalam keadaan lemas lunglai. Meski cukup dengan semangkuk kuah daging yang bergizi dan berkalori sudah dapat memulihkan tenaganya, namun di tempat dan waktu seperti ini kemana akan bisa mendapatkan semangkuk kuah daging? Sampai lama Xiaohang tercengang memandangi katong, diam-diam terbayang pula sesuatu hal yang menakutkan. Di dalam gudang ini ada ratusan patung Buddha, jika dalam setiap patung itu tersembunyi satu orang, lantas bagaimana? Soal ini sungguh tidak berani dipikirkan Liu Xiaohang, juga tidak punya keberanian lagi untuk memeriksa patung kedua. Pada saat itulah di dalam lorong tiba-tiba bergema suara langkah orang yang sangat perlahan. Seketika jantung Xiaohang berdetak, Siapakah pendatang ini? Waktu ia masuk tadi dalam keadaan basah kuyuk, bekasnya di lorong jelas belum kering, maka siapapun yang datang pasti akan mengetahui di sini telah kedatangan tamu tidak diundang. Bagi Ho Siang Si tentu saja tahu siapa tamu yang tidak diundang ini. Apabila orang ini berani masuk ke sini, dengan sendirinya yakin sanggup menghadapi siapapun. Xiaohang menghela nafas, ia sengaja berduduk dan menunggunya. Suara langkah kaki itu semakin dekat, seorang muncul dengan membawa satu panci kuah daging yang masih mengepul. Yang datang ini ternyata si genit kuah daging. Kuah daging di dalam panci masih sangat panas, namun muka si kuah daging yang membawa panci itu tampak dingin tanpa emosi. Dia sekarang seperti tidak kenal Liu Xiaohang, hakikatnya seperti tidak tahu di ruangan ini terdapat seorang Liu Xiaohang. Perlahan ia melangkah tiba, panci kuah daging ditaruhnya di lantai, lalu mengambil sebuah senduk panjang untuk menyenduk kuah, perlahan kuah itu dituang ke mulut sebuah patung. Patung buda buatan kayu ternyata juga suka minum kuah daging. Sungguh aneh bin ajaib. Si genit bergumam, kuah daging sangat lezat, juga bergizi, minumlah dengan baik dan engkau dapat hidup lebih lama, sehabis satu senduk kuah daging dituang ke mulut patung itu, dari dalam patung lantas mengeluarkan suara keluhan nikmat yang sangat perlahan. Ku tahu engkau masih ingin minum lagi, namun kuah ini cuma ada sepanci dan tepat satu orang hanya ke bagian satu senduk, sampai milik hut yang ganduk juga cuma terbagi satu senduk saja, demikian kata si genit. Hati siyaung hang terasa tenggelam. Satu orang hanya ke bagian satu senduk kuah, memangnya di dalam setiap patung itu tersembunyi satu orang? Sekarang dapat dilihatnya bahwa mulut orang hidup di dalam patung itu tepat berada di balik mulut patung Buddha, maka selain dapat minum kuah juga dapat bernapas. Bahwa orang-orang ini dapat bertahan hidup sampai sekarang, jelas berkat pemberian sesenduk kuah daging setiap hari. Sekujur badan mereka tertutup rapat di dalam patung sehingga satu jam saja tidak dapat bergerak, setiap hari mereka hanya mendapat rangsung satu senduk kuah daging. Kehidupan begini telah mereka lalui selama 30 sampai 40 hari, teringat kepada penderitaan mereka, sungguh siyaung hang tidak tahan lagi, mendadak ia melompat maju, ia turun tangan secepat hilat. Sungguh ia ingin mengurung si kuah daging ke dalam patung Buddha, agar dia juga merasakan bagaimana penderitaan orang. Dengan sendirinya Enggan Logit tidak kera, ia mencari keterangan lagi apakah orang-orang di pelabuhan itu tidak melihat seorang yang beralis sempat. Dengan sendirinya banyak orang yang melihat, bahkan ingat dengan baik. Orang yang berkumis serupa dengan alisnya tidak banyak, biasanya Liu Xiaohang juga sangat mudah menimbulkan kesan bagi orang lain. Orang itu juga menumpang kapal juragan kami demikian info yang diberikan. Kapal yang karam itu, jadi hasil penyelidikan ketiga kelompok itu tetap tidak mendatangkan sesuatu keterangan yang menarik. Para piausu dan harta pengawalan 35 juta itu tetap hilang seperti kecemplung ke laut. Batas waktu tujuh hari dalam sekejap saja sudah berlalu, semua orang hanya saling pandang saja dan tak berdaya. Aku ada akal, kata Enggan Logit tiba-tiba, akal apa tanya orang banyak. Logit berbangkit, dipandangnya pilar batu di luar ruangan pendopo, lalu berkata, boleh kita bunuh diri dengan menumbukkan kepala pada pilar itu minus 00. Waktu Liu Xiaohang keluar dari ruangan rahasia si kakek cilik, saat itu adalah pagi hari tanggal 8 bulan ke-6. Cuaca cerah dan hawa sejuk, cahaya mentari gelang-gemilang, angin laut meniup tiada hentinya. Xiaohang tidak muncul dari jalan semula, maka dia tidak lewat di tempat yang penuh tertumpuk bokshi dan patung Buddha itu, juga tidak perlu menyelam dan menerobos kolam lagi. Lubang keluar dari lorong bawah tanah ini terletak di dekat jembatan lekuk 9. Sesudah keluar, baru teringat olehnya tadi lupa bertanya kepada si kakek bila mana dirinya mau tidur harus tidur di mana. Agaknya si kakek menganggap soal ini dapat diurus sendiri oleh Liu Xiaohang, maka tidak perlu dipertanyakan. Tak taunya soal tidur serupa halnya makan, sama-sama urusan penting dalam kehidupan setiap manusia. Yang diharapkan Xiaohang sekarang adalah mencari gakkyang. Andaikan gakkyang tak dapat memberikan tempat tidur baginya, sedikitnya dapat membawanya ke tempat mandi itu. Sarang emas atau sarang perak tetap tidak lebih baik daripada sarangnya sendiri, apalagi di sana masih menunggu seorang sahabatnya yang senantiasa tertawa. Teringat kepada sahabat lama itu, tiba-tiba Xiaohang ingat sesuatu lagi, di dalam perut gendut sahabat lama itu apakah juga tersimpan satu orang? Kalau tidak diberi minum kuah daging, apakah orang-orang itu sekarang sudah mati? Teringat pada soal ini, Liu Xiaohang tambah ingin lekas pulang. Bahwa dia juga rindu rumah, sampai dia sendiri merasa geli. Cuma sayang, dia tidak menemukan gakkyang, sebaliknya melihat Samon. Bunga mekar semarak beraneka warna dan tambah edah kelihatannya di bawah cahaya mentari yang cemerlang. Samon berdiri di tengah semak bunga, mengenakan jubah ringan, mukanya tidak bersolek, namun bunga di sekitarnya seakan-akan guram dibandingkan kecantikannya dia berdiri begitu saja di tengah semak bunga, tanpa bergerak, juga tidak bersuara. Tanpa tertahan Xiaohang mendekatinya. Mendadak Samon membalik tubuh dan melangkah pergi, tanpa terasa liok Xiaohang juga ikut melangkah ke sana, menyusuri jalan berbatu di api tetumbuhan bunga pada kedua sisinya, di depan sana kelihatan sebuah rumah kecil mumil. Kerumah itulah Samon masuk, tidak perlu disangsikan lagi rumah inilah tempat kediamannya. Tiba-tiba liok Xiaohang jadi teringat kepada Yeuleng San Cheng, perkampungan arwah halus itu. Tampaknya tempat ini sangat mirip dengan Yeuleng San Cheng, tapi realitanya berbeda, pengalaman liok Xiaohang juga berlainan. Ketika pergi ke Yeuleng San Cheng, sebelumnya liok Xiaohang sudah siap siaga, sebab sudah diketahuinya tempat macam apakah itu. Setiap penghuni Yeuleng San Cheng rata-rata sudah pernah mati satu kali, lalu ganti nama dan menyembunyikan diri. Sebaliknya orang di sini memang orang tidak bernama. Meski Lotsu Pacu seorang tokoh yang hebat, tapi kakek kecil ini terlebih seorang tokoh yang tak ada bandingannya, kepintarannya hampir sukar diukur, dibandingkan kakek ini Lotsu Pacu tidak lebih cuma sebuah parit di samping sungai. Pintu rumah kecil itu masih terbuka, sunyi senyap di dalam. Akhirnya liok Xiaohang tidak tahan dan masuk ke situ, Samon berdiri di samping pintu segera daun pintu dirapatkannya, Xiaohang terus dipeluknya. Bibirnya terasa panas, tubuhnya bagai membara, minus 00 waktu Xiaohang mendusin, sementara itu sudah dekat maghrib. Samon tampak berdiri membelakanginya di depan jendela, perawakannya yang ramping dengan pinggulnya yang padat, kedua kakinya panjang lurus. Sampai terkesima Xiaohang memandangi potongan tubuh yang mempesona itu. Yang baru terjadi serasa mimpi yang mustahil dan juga manis, sukar untuk dimengerti mengapa si dia bisa memperlakukannya secara begini. Ia ingin bangun berduduk, lalu mendekat dan merangkulnya lagi, tapi kaki dan tangan terasa lemas, bergerak saja malas. Samon tidak berpaling, tapi mengetahui Xiaohang sudah mendusin, tiba-tiba ia bertanya satu hal yang aneh, engkau yang membunuh Hui Tian Giok HOU dalam keadaan begini dan di tempat seperti ini, siapapun takkan menyangka Samon bisa mengajukan pertanyaan demikian. Hui Tian Giok HOU kejam lagi licin, dalam pertempuran di kasino pancing parak itu hampir saja Liok Xiaohang terbunuh olehnya. Kau kenal dia Xiaohang balas bertanya. Selang agak lama barulah si dia menjawab dengan perlahan, nama aslinya Kang Giok HOU dan nama aslinya Kang Samon, Xiaohang terkejut, jadi kalian kakak dan adik Samon membenarkan. Seketika hati Xiaohang tertekan, tiba-tiba dipahami ia sebab apa Samon memperlakukannya kira begini. Kiranya dia hendak membalas dendam bagi kakaknya. Akan tetapi Samon tidak yakin akan mampu menundukkan Liok Xiaohang, terpaksa digunakannya senjata orang perempuan yang paling primitif. Dan biasanya senjata ini sangat efektif. Sekarang juga anggota badan Liok Xiaohang terasa lemas lulai, mungkin waktu dibuai impian indah tadi dia kena dikerjai. Terpaksa di dalam hati Xiaohang menghibur dirinya sendiri, bahwa aku dapat hidup sampai sekarang sudah terhitung mujur, bila dapat mati pula di tangan orang perempuan seperti ini, apa pula yang perlu ku sesalkan bila mana pikiran seorang bisa terbuka, sebenarnya di dunia ini tidak ada sesuatu urusan yang perlu dirisaukan. Mendadak Xiaohang tertawa, katanya, meski aku tak membunuhnya secara langsung, tapi dia memang mati karena aku. Jika aku diberi kesempatan lagi, bisa jadi aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, Samon termenung hingga lama, katanya kemudian dengan perlahan, tidak cuma satu kali saja pernah aku bersumpah bahwa barang siapa membunuh dia, aku rela menyerahkan tubuhku sebagai tanda terima kasihku. Sebab tiada care lain bagiku untuk menyatakan rasa terima kasihku, suaranya penuh rasa duka dan juga dendam. Keruan Xiaohang terkejut, memangnya sebab apa tubuh Samon tampak agak gemetar, sebab meski dia kakaku, tapi dia juga menghancurkan seluruh kehidupanku, Xiaohang tidak bertanya lagi. Ia mengerti apa yang dimaksudkannya. Orang semacam Hui Tian Giok HOU itu, perbuatan yang rendah dan kotor betapapun dapat dilakukannya. Tanpa berpaling Samon berucap pula, apa yang sudah ku janjikan kepada diriku sendiri sudah ku penuhi dan sekarang kau pun boleh pergi, aku tidak mau pergi, kata Xiaohang. Serentak Samon membalik tubuh, wajahnya kelihatan pucat, air matanya juga belum kering, matanya yang indah itu lantaran gusar memancarkan cahaya tajam, jengeknya, apa pula yang kau kehendaki? Kau minta satu kali lagi ucapannya ini juga setajam sembilu. Xiaohang tahu jika sekarang juga dirinya pergi, selanjutnya jika bertemu lagi pasti akan serupa orang tidak kenal, bila dia merangkulnya lagi, biarpun orang tidak menolak, tapi kesempatan bertemu lagi kelak mungkin akan hilang, sebaliknya jika tidak pergi dan juga tidak memeluknya, rasanya tidak sanggup berdiam pula di sini. Seketika ia jadi bingung dan melenggong. Samon memandangnya, sinar matanya perlahan berubah lembut. Jika Xiaohang lelaki tulen sebagaimana dikisahkan orang, umpama sekarang dia tidak pergi, kesempatan ini pasti akan digunakannya untuk memeluk si dia. Toh antara mereka sudah ada hubungan khusus, peduli apakah kelak akan bertemu lagi atau tidak. Rupanya Samon dapat melihat ciri Xiaohang yang berhati lemah dan penuh perasaan halus, namun dia tetap menyuruhnya pergi. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar orang berteriak di luar, Kiyo Xiaohang sudah pulang, Kiyo Xiaohang sudah pulang seketika timbul perubahan air muka Samon, serupa seorang anak kecil yang berbuat salah mendadak ke pergok orang tua Xiaohang tertawa, katanya, boleh kau pergi dulu, selekasnya aku pun akan pergi. Apa yang terjadi hari ini pasti akan kulupakan dengan cepat, dia lagi tertawa, cuma siapapun dapat melihat tertawa yang dipaksakan. Samon ternyata tidak pergi, sebaliknya ia terus berduduk di tepi tempat tidur. Kau minta ku pergi dulu tanya Xiaohang? Tidak, engkau tidak perlu lagi pergi, kau, Xiaohang melenggong. Air muka Samon tambah aneh, Ucapnya, apa yang ku perbuat tidak takut diketahui orang lain, terserah padamu ingin mengendon berapa lama di sini, pasti tidak kuusir dirimu. Xiaohang memandangnya, perlahan ia pegang tangan si dia, lalu ia turun dari tempat tidur, mengenakan baju, tiba-tiba ia berkata pula dengan tertawa, ada semacam barang hendak ku berikan padamu, entahkah sudi menerimanya tidak apa yang hendak kau berikan padaku ke lewang pispot, kata Xiaohang. Samon memandangnya, matanya yang indah menampilkan rasa tersenyum, akhirnya dia benar tertawa. Sejauh ini Xiaohang tidak pernah melihat Samon tertawa, memang khas tertawanya, serupa sungai es yang cair mendadak, seperti musim semi di bumi raya ini, seperti bunga baru mekar di alam yang cerah. Xiaohang juga tertawa. Keduanya tertawa bersama entah berapa lama mereka tertawa, ketika tiba-tiba dua butir air mata menitik membasai pipi si dia yang pucat itu. Mendadak ia pun berdiri, sekuatnya ia tarik tangan Xiaohang dan berkata, engkau jangan pergi sebab apa suara Xiaohang kedengaran agak parau. Sebab, sebab aku minta engkau jangan pergi, kembali Samon memeluk rak liuk Xiaohang, bibirnya terasa dingin, namun lemas dan harum. Sekali ini mereka tidak dibakar oleh hawa nafsu birahi, tapi semacam perasaan hangat dan lembut serupa seterah dahulu. Pernah seorang cendekia mengucapkan kata-kata yang sukar dilupakan orang, yaitu, persahabatan harus dipupuk, cinta justru timbul secara mendadak. Keakraban harus tahan ujaiseng waktu, tapi cinta terkadang terjadi dalam sekejap. Sungguh sekejap yang bahagia, sekejap yang cemerlang, sekejap yang indah. Inilah sekejap yang abadi. Entah pintu tidak dipalang atau karena jendela tidak ditutup, seorang melayang masuk seringan awan, lalu melayang keluar pula. Mereka tidak melihat dia, juga tidak merasakan ada orang datang dan pergi lagi. Tetapi mereka dapat melihat sekuntum bunga. Sekuntum bunga es padahal sekarang adalah musim panas, bunga ini terbuat dari es, kelopak bunga yang bening tembus pandang belum lagi mulai cair. Di tempat betapa jauhnya baru ada es musim dingin yang tersimpan dengan baik. Diperlukan betapa susah payahnya untuk membawa bunga es ini ke sini? Meski cuma sekuntum kecil bunga es, namun siapa yang dapat menilai harganya? Siapa pula yang dapat merasakan betapa cinta kasih yang terkandung di dalam bunga es ini? Kecuali Kiu Kong Chu yang serupa naga sakti yang sukar terlihat itu siapa pula yang dapat melakukan hal ini? Dia tahu selama ini Samon tidak suka kepada segala macam harta benda. Ia tahu sih dia takut panas, sedangkan di pulau lautan selatan ini sepanjang tahun tidak pernah terlihat salju, apalagi es sebab itulah dia sengaja membawa pulang bunga es ini, akan diberikannya langsung kepada orang yang dicintainya. Akan tetapi ketika dia datang, dilihatnya si dia berada dalam pelukan orang lain, terpaksa ia tinggalkan bunga es ini dan pergi lagi secara diam-diam. Memandangi bunga es ini, seperti timbul semacam merasa pedih dalam hati Liu Xiaohong, entah karena orang lain atau karena diri sendiri. Ia tidak memandang perubahan air muka Samon, ia tidak berani melihatnya. Akan tetapi dia tidak tahan untuk tidak bertanya, apakah dia Samon mengangguk perlahan, mukanya yang pucat tak memperlihatkan sesuatu perasaan, sesungguhnya dia orang macam apa tanya Xiaohong. Untuk apa kita mesti membicarakan orang lain? Kenapa tidak kau bicara tentang dirimu sendiri? Jawab Samon hambar. Ia membetulkan kancing baju Xiaohong, lalu tersenyum manis, katanya, di belakang ada sebuah dapur kecil, biarlah kuolah beberapa macam santapan bagimu. Di amari juga ada arak, nanti kita minum dua-tiga cawan, Xiaohong memandangnya, bukan saja melihat tertawanya, juga melihat betapa perasaan si dia terhadapnya. Hampir meledak perasaan Xiaohong karena terlalu dirangsang emosi, hampir saja ia merangkulnya lagi. Pada saat itulah di luar tiba-tiba ada orang mengetuk pintu, lalu seorang berkata dengan perlahan, hamba Xiaohong Giok ada perintah kius Xiaohya, nona men diminta pergi bersantap, seketika lenyap tawa Samon yang menghiasi mukanya, jengitnya, aku tidak pergi, tidak ada waktu, pesuruh bernama Xiaohong Giok itu tidak lantas pergi, dia mohon pula, jika nona men tidak hadir, tentu hamba akan didamperat kius Xiaohya, mendadak Samon memburu ke sana dan membuka pintu, teriaknya, masakah tidak kau lihat di tempatku ada tamu Xiaohong menengadah dan memandang Liu Xiaohong dengan terkejut. Tentunya kau lihat sekarang, mestinya dia juga sudah melihatnya, jika benar dia mengundangku makan, mengapa tadi tidak dikatakannya sendiri padaku? kata Samon dengan menarik muka. Xiaohong Giok tidak berani bicara pula, dengan menunduk ia mengeluyur pergi. Sebelum pergi dia sempat melirik pada Xiaohong sekejap, jelas kelihatan kejut dan heran, seperti tidak pernah menyangka di dalam kamar nona men bisa terdapat lelaki lain. Akan tetapi tindak tanduk Samon memang benar tidak takut dilihat orang dan juga tidak khawatir diketahui orang. Bila mana dia sudah bertekad berbuat sesuatu, apa yang dipikir dan dipandang orang tidak dipedulikannya lagi. Setelah pintu dirapatkan kembali, mendadak Samon membalik tubuh dan bertanya kepada Liok Xiaohong, dapatkah kau tunggu di sini, ku keluar sebentar dan segera ku kembali lagi, Xiaohong mengangguk. Si nona memang pantas pergi, betapapun mereka sudah menjalinkasih sekian tahun, apalagi orang juga baru pulang dari tempat jauh. Rupanya Samon dapat menyelami jalan pikiran Xiaohong, katanya pula, kepergianku bukan untuk makan, tetapi ada berbagai urusan harus ku bicarakan dengan dia, dengan cepat ia mengenakan baju dan mengambil bunga es yang belum lagi cair, ia melangkah keluar, lalu berpaling dan berpesan, harus kau tunggu aku di sini, dari amari Xiaohong mendapatkan arak, dia duduk sendirian, tapi minum arak pun tidak bernafsu lagi. Ia merasa hampa, merasa kesepian di rumah yang kecil dan indah ini, rasanya dia ingin bertanya dirinya sendiri, sesungguhnya aku ini orang macam apa? Apa yang ku lakukan ini, bukankah membuat susah orang lain dan juga membuat celaka diri sendiri, meski si kakek kecil telah menyatakan berbuat apapun boleh sesukanya, yang benar nasibnya sudah seluruhnya berada dalam genggaman dan dikendalikan orang, sekarang kekuatan untuk membelah diri sendiri saja tidak ada, apalagi hendak melindungi si dia. Tapi sekarang si dia pasti sudah terjeblos ke dalam kesukaran, Kiyo Kong Chu yang dipuja itu pasti mempunyai hak menentukan nasib orang lain di tempat ini. Xiaohong ingin pergi saja, dia berdiri, tapi lantas berduduk lagi. Baru saja dia menuang secawan arak dan mau diminum, tiba-tiba seorang menegur dengan tertawa, minum arak sendirian sangat tidak ada artinya, mengapa tidak kau tuangkan secawan pula bagiku suaranya terdengar sangat manis, sangat merdu. Jelas itulah suara si kuah daging alias si Tawon. Meski sudah setian lama tidak terdengar suara tertawanya, tapi suara tertawanya masih dikenal baik oleh Xiaohong. Sambil tertawa si kuah daging lantas melangkah masuk, senyumnya sangat manis, mukanya bercahaya, waktu tertawa memang jauh lebih memikat daripada waktu tidak tertawa. Xiaohong hanya memandangnya sekejap dengan dingin, katanya hambar, mulai kapan kau kenal diriku lagi biarpun terbakar menjadi abu juga tetap ku kenal dirimu, cuma kalau ada orang lain, tentunya aku tidak dapat terlalu mesra denganmu bukan cawan arak yang dipegang Xiaohong terus dirampasnya, segera ia duduk di atas pahanya, lalu berkata pula dengan lembut, tapi sekarang bolehlah kita bermesraan, kira bagaimana mesranya boleh terserah padamu, kyu kamu sudah pulang, mengapa tidak kau dampingi dia minum arak tanya Xiaohong. Si kuah daging tertawa, masa kau cemburu? Kau tahu dia apaku? Dia adalah kakak kandungku, hal ini jelas juga di luar dugaan Liu Xiaohong, ia coba bertanya pula, sesungguhnya dia orang macam apa? Pertanyaan ini sudah pernah diajukannya kepada Losit HWSO dan juga kepada Samon, tapi mereka tidak menjelaskan. Perlahan si kuah daging menghela nafas, sesungguhnya aku pun tidak dapat menjelaskan dia orang macam apa-apa sebabnya, tanya Xiaohong. Sebab dia ini sebenarnya sangat ruwet dan sangat aneh, sampai ayahku juga bilang dia adalah seorang jenius yang luar biasa, bicara tentang orang ini, seketika matanya bercahaya, tuturnya pula, terkadang dia kelihatan sangat bodoh, sering tersesat jalan, bahkan arah kanan-kiri pun tidak dapat membedakan. Jika kau tanya dia seratus orang mati tujuh belas tersisa berapa? Bisa jadi dia akan langsung mencari seratus orang, lalu dibunuhnya tujuh belas orang, habis itu baru dihitung sisanya, dengan begitu barulah dia bisa memberi jawaban, ia berhenti sejenak, lalu menyambung, akan tetapi betapa sulitnya semacam kung fu dapat dipahaminya dalam waktu singkat, betapa ketat penjagaan sesuatu tempat, dia dapat pergi datang dengan bebas. Apalah yang kau pikir sebelum kau katakan sudah diketahuinya lebih dulu. Bila engkau minta dia membunuh seorang, betapapun orang itu bersembunyi di tempat yang terahasia atau terjaga ketat, pasti akan dilaksanakannya dengan baik, pasti berhasil siya wang menegas. Si geni tertawa, mungkin engkau tidak percaya, tapi losit hosio pasti percaya, mereka pernah bergebrak kung fu yang dimiliki losit hosio itu pada hakikatnya tidak mampu menandingi tiga jurus serangannya, si au hang tidak bicara lagi. Ia tahu ucapan si genit bukan bualan belaka, waktu losit hosio dikeluarkan dari peti memang disaksikannya juga, dia tidak suka berjudi, tidak minum arak, hal-hal yang digemari orang lelaki tidak ada yang disukainya, sambung si genit lagi. Kecuali membunuh orang, apapun lah yang dilakukannya jengek si au hang. Bila tidak ada pekerjaan, dia suka berduduk melamun di tepi laut, tutur si genit. Terkadang dua-tiga hari dia tidak bicara sepatah katapun. Pernah satu kali dia duduk tiga hari di pantai, tidak makan apapun, juga tidak minum seperti tes air pun, bisa jadi diam-diam ia makan beberapa ekor ikan dan tidak kalian lihat, ujar si au hang. Mungkin engkau tidak percaya lagi, namun kesabaran dan ketahanannya memang sukar dilakukan oleh siapapun, dia malah sanggup mengendon sehari semalam di dasar laut. Memangnya dia ikan dan dapat bernafas di dalam laut, dia memang seperti tidak perlu bernafas. Pernah sekali ayah sangat marah padanya dan memasukkan dia ke dalam peti terus ditanam di bawah tanah selama empat-lima hari, kemudian orang lain merasa tidak tega dan diam-diam peti digali keluar. Begitu peti terbuka, si genit memandang si au hang, lalu bertanya, coba kau terkah, bagaimana jadinya dia jadi mayat? Mungkin selama ini dia memang mayat hidup, jengek si au hang. Si genit tertawa, dia tetap sedar bugar, ia berdiri dan kebut-kebut bajunya, lalu melangkah pergi, biarpun di mulut si au hang mengejek, tapi di dalam hati sesungguhnya kagum luar biasa terhadap orang ini. Ia tahu apa yang diuraikan si genit bukan dongeng belaka, seorang kalau dapat menguasai ilmu yoga dengan baik memang dapat melakukan hal-hal yang sukar dibayangkan orang. Ia sendiri pernah menyaksikan seorang fakir Hindu diikat dan dimasukkan ke dalam peti besi dan ditenggelamkan ke dalam air, tiga hari kemudian fakir itu dapat keluar sendiri dari peti itu dalam keadaan sedar bugar. Meski dia aneh, bahkan nyentrik, tapi setiap orang menyuka dia, tutur pula si genit. Sebab dia sering bekerja bagi orang lain tanpa mengharapkan balas jasa apapun. Terhadap harta benda lebih-lebih tidak terpikir olehnya, asalkan kau minta padanya, apa yang dia miliki pasti akan diberikan padamu. Anak perempuan umumnya juga tergila-gila padanya, cuma sayang, kecuali bakal ensoku itu, belum pernah dia jatuh hati kepada perempuan lain, bakal ensomu, kakak ipar, itu siapa tanya si Yauhang, ialah perempuan yang baru saja berpelukan denganmu itu si Yauhang melenggong, sampai agak lama barulah ia bertanya lagi, mereka sudah bertunangan si kuah daging mengangguk, coba kau tebak, dari mana kakakku menyelamatkan dia si Yauhang mengeleng, ia tak mau menerka. Dari rumah pelacuran si kuah daging menghela nafas, lalu menyambung, waktu itu dia baru saja dijual ke rumah pelacuran itu oleh kakaknya sendiri. Jika tidak ditolong oleh kakakku, entah bagaimana jadinya sekarang dia, perut si Yauhang terasa muar dan hampir saja tumpah. Begitu baik kakak terhadap dia, sedikitnya dia memperlihatkan sikap tanda terima kasih, tapi dia selalu memikin jengkel kakak malah. Lelaki seperti kakakku itu ternyata bisa menyukai orang perempuan semacam dia, coba katakan, aneh atau tidak tidak aneh? Jawab si Yauhang. Si genit memandangnya dengan terbelalak. Sesungguhnya dia memang seorang anak perempuan yang menyenangkan, paling sedikit dia takkan membicarakan keburukan orang di luar tahunya, kembali si kuah daging menghela nafas, ah, kiranya kau pun suka padanya. Ini menjadi rada repot. Semula ku kira engkau hanya ingin pulang, maka diangdiam telah ku siapkan sebuah perahu, apakah tamu si Yauhang menegas. Jikakah suka padanya, tentu juga kau ingin tetap tinggal di sini, lalu apa yang perlu ku katakan perlahan si kuah daging lantas berbangkit dan hendak pergi. Cepat si Yauhang menariknya dan berseru Ben, benar telah kau sediakan sebuah perahu bagiku kenapa meski heran, itu kan cuma sebuah perahu biasa, kalau untuk memuat dua tiga puluh orang saja pasti dapat berlayar dengan aman, di mana perahunya tanya si Yauhang. Jika engkau tidak jadi pergi, buat apa bertanya aku, bila kau suka padanya, kenapa mesti pergi ia melepaskan tangannya dari pegangan si Yauhang, lalu menjengek, aku pergi saja agar orang lain tidak cemburu bila pulang kemari, si Yauhang merasa kecut dan getir, melihat si genit hampir keluar pintu, tanpa terasa ia memburu maju dan menariknya lagi. Si genit menarik muka, seorang lelaki, mau tinggal boleh tinggal, mau pergi boleh pergi, kenapa mesti main tarik menarik segala baik, kuikut pergi bersamamu baru habis berucap, waktu ia menengadah, segera dilihatnya Samon berada di luar dan sedang memandangnya. Malam sudah larut, suasana remang-remang. Dia berdiri di ang di tengah semak bunga, mukanya yang pucat seakan-akan tembus pandang, matanya yang indah penuh rasa duka. Waktu si Yauhang melihat dia, segera dia menunduk, ia masuk ke rumah sendiri melalui samping mereka, sama sekali ia tidak memandang si Yauhang lagi. Juga sama sekali tidak bicara. Apa yang dapat diucapkan Liu Xiaohong? Si kuah daging memandang mereka, lalu berkata, katanya mau pergi, kenapa tidak lekas berangkat mendadak si Yauhang berlari ke sana dan menarik tangan Samon, serunya, ayo berangkat, ku bawa serta engkau berangkat. Samon berdiri membelakangi dia dan tidak menoleh, tetapi si Yauhang dapat merasakan tubuhnya sedang gemetar, mendadak Samon berucap dengan dingin, pergilah lekas, besok juga aku akan, akan menikah, aku memang tidak dapat bertemu lagi denganmu, tangan si Yauhang seketika dingin, sampai sekian lama baru dilepaskan tangan si dia, mendadak ia bergelak tertawa, teriaknya, haha, inilah peristiwa bahagia. Selamat, selamat, Cuma sayang aku tidak sempat minum arak pernikahan kalian, dia mengeluarkan seluruh uang kertas yang berada padanya dan ditaruh di atas meja, katanya, ini sedikit tanda mata, anggaplah sebagai sumbanganku atas pernikahan kalian, terima kasih, ucap Samon sungguh sangat lucu, hanya terima kasih. Seorang yang baru saja menyerahkan segalanya kepadamu sekarang justru mengucapkan terima kasih atas sumbanganmu pada pesta nikah, Namun Liu Xiaohang hanya angkat pundak, ia ikut si kuah daging ke pantai, sekali ini si glenit tidak berdusa padanya. Di situ memang betul sudah ada sebuah perahu dengan enam tujuh orang kelasi. Si kuah daging menarik tangannya dan berkata, apakah kau tahu sebab apa ku biarkan kau pergi? Ku tahu jawab Xiaohang. Sesungguhnya kau tahu atau tidak tahu-tahu, tapi juga tidak tahu. Si glenit menghela nafas. Sebenarnya ku tahu, kau tahu apa tanya Xiaohang. Ku tahu hatimu sangat sedih, tapi bila engkau tetap tinggal di sini, pada suatu hari kelab engkau pasti akan mati di tangan Kiyo Koku. Ya, ku tahu kata Xiaohang. Setiba di tempat tujuan, berilah sedikit persen kepada para kelasi, mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya, ku tahu, kata Xiaohang. Angin laut mendesir hangat dan agak lembab, ombak perlahan mendampar pantai. Napas mereka tidak sehangat dan selembut desir angin laut. Napas mereka agak memburu, terengah, serupa jantung mereka yang berdepak keras. Mengapa engkau berdusa dan mengapa engkau memaksa kepergianku sebab ingin ku uji dirimu, namun ku yakin engkau pasti akan kembali, semua itu tidak ditanyakan mereka, juga tidak perlu dijawab. Semua itu tidak perlu penjelasan lagi. Yang dilakukan mereka sekarang adalah jawaban yang paling baik, berada di antara kekasih yang dicintainya, dengan hati yang murni selamanya tidak ada penjelasan yang lebih baik daripada ini. Gubuk kecil ini adalah istana mereka, di dalam istana mereka hanya ada damai, hanya ada cinta. Segala macam kekasaran dan keburukan di dunia ini seakan-akan sudah berjarak sangat jauh dengan mereka. Akan tetapi mereka keliru. Pada saat itu juga istana mereka, istana cinta, mendadak ambruk dan menjatuhi tubuh mereka. Liu Xiaohang tidak bergerak, Samon juga tidak. Mereka tetap berpelukan dengan erat, seakan-akan biarpun langit ambruk dan menindih tubuh mereka juga tidak dihiraukan, sebab mereka sudah mendapatkan apa yang diharapkan selama hidup ini, yaitu cinta, cinta yang murni. Mereka telah saling mengisi bagi kepuasan masing-masing. Bahkan mereka tidak mendengar suara di luar, bukannya tidak mendengar sungguh-sungguh, melainkan mereka memang tak ingin mendengarkan. Suara ini memang paling tidak suka didengar mereka. Bagi mereka, hampir tidak ada sesuatu suara di dunia ini terlebih menusuk telinga daripada suara ejekan si kuah daging alias si tawon. Dan sekarang suara yang berkumandang itu justru suara tertawa dingin si kuah daging. Bukan cuma tertawa dingin saja, si kuah daging juga sedang bicara. Apa yang diucapkannya terlebih tajam dan menusuk telinga daripada suara tertawa dinginnya, bahkan dia juga bertepuk tangan dan bersorak, nah, bagus, bagus sekali, apabila kung fu kalian ada setengahnya permainan kalian tadi, pasti tak ada seorang pun sanggup bertahan, akhirnya Liu Xiaohang menghela napas dan disinkirkannya rumput yang menutupi wajahnya. Terlihat si kuah daging sedang memandangnya dengan sorot metu yang penuh rasa benci dan dengki. Engkau baik sapa Xiaohang? Aku tidak baik, jawab si kuah daging ketus. Jawaban yang jujur, engkau ini memang terlalu tidak baik, ujar Xiaohang dengan tertawa. Dari tertawa dingin mendadak si kuah daging tertawa genit, katanya, aku cuma minta kau bicara sepatah kata saja berdasarkan hati nuranimu, bicara apa dalam hal begituan, aku lebih baik atau diakal yang tidak dapat dibanding-bandingkan, sebab apa sebab care berbuat begituan ada dua macam, dua macam apa yang semacam ialah manusia, satu lagi adalah binatang, tertawa genit si kuah daging berubah kembali menjadi dingin, jika manusianya mati lalu bagaimana aku masih ingat ucapan seorang bahwa seribu orang mati juga tidak dapat membandingi seekor anjin betina hidup.